Kini terbaring di ICU, ini jejak karir dan profil Sapri Facebookers. Komedian Bang Sapri kini tengah dirawat di ICU. Kondisinya mengkhawatirkan dan butuh dukungan. Padahal, dulu Bang Sapri begitu terkenal menghibur penonton. Apa saja acara yang membuat nama Bang Sapri melambung? Sapri memang lama tak terdengar kabarnya dan kemunculannya di televisi pun semakin jarang. Kekinian, ia justru muncul dengan kabar kurang mengenakan karena terbaring lemah di rumah sakit. Seperti apa profil dan perjalanan karir Sapri sebagai komedian yang dulu sering warawiri di layar kaca? Sapri Facebookers atau Bang Sapri dikenal sebagai salah satu komedian yang sering warawiri di acara televisi. Ia lahir pada tanggal 10 Maret tahun 1972 di Bogor, Jawa Barat. Sepuluh tahun lalu tepatnya di tahun 2011, Bang Sapri menjajal peruntungannya di dunia hiburan tanah air. Kala itu, ia menjadi salah satu talent di acara komedi Facebookers. Dalam acara yang dibintangi Raffi Ahmad dan Ayu Tingting itu, Sapri mulai dikenal publik. Tahun 2013, ia juga mengisi acara reguler sebagai komedian di acara campur-campur. Setahun berselang, tawaran pekerjaan pun banjir. Ia kembali didapuk sebagai pengisi acara superdeal dan dahsyat. Selain itu, Sapri juga membintangi sejumlah judul sinetron dan sitkom. Ia pernah membintangi sinetron RT Sukowi, Rohaya dan Anwar kecil-kecil jadi mantan, dan jodoh wasiat bapak. Sitkom OBE OK pun membuat namanya semakin dikenal sebagai pelawak. Kekinian, Bang Sapri dikabarkan masuk ICU karena penyakitnya. Kabar ini dibagikan oleh rekan artis Ruben Onsu yang membagikan potret Sapri terbaring lemah. Sapri tampak memejamkan mata dan dikelilingi alat bantu pernafasan. Matanya tampak tertutup serta terlihat selang infus menempel di tangan komedian 49 tahun tersebut. Mohon doanya untuk saudara kita Sapri yang sekarang ini terbaring sakit di ICU, tulis Ruben Onsu. Kamis, tanggal 6 Mei 2021 Melalui postingan itu pula, suami Sarwenda ini meminta doa untuk kesembuhan Sapri. Apalagi ternyata istri dari komedian yang kerap melontarkan komedi lewat pantun itu bakal segera mempunyai anak kedua. Semoga segera dipulihkan dan bisa melihat istrinya melahirkan anak kedua, Ibu Ruben Onsu. Terima kasih telah menonton!